Ini ada tartlet ubi ungu Aduh, atau pie ubi ungu Jadi isinya dia ya, yang ubi ungu, luarnya itu tetap pie biasa Wanginya butter banget, kayaknya enak langsung mau kicip Enak banget, yang penasaran cara buat yang gimana, ikutin terus videonya Pertama kita bikin kulit pie-nya dulu, itu ada tepung terigu pastinya Dan butter, butter-nya udah aku potong cube kecil-kecil Dan butter-nya dingin ya Biar apa, biar gampang aja nanti kalian Kalau butter-nya lembek, kalau kalian udah kebiasaan sih enak Ini aku rap pakai tangan Karena aku lebih suka rap pakai tangan Tapi kalau kalian kesusahan, bisa pakai pastry cutter Nah, ini udah mulai dia berpasir-pasir Masih ada chunk yang besar, caranya biar tahu Nah, digituin lagi sampai hilang tuh yang gede-gede tadi Oke, sambil kita aduk lagi Masukin garam sedikit Ini tadi kalau kalian mulai dari butter yang suhu ruangan Kalau kalian nggak kebiasaan banget, susah nih jadi bikin berpasir-pasirnya kayak gini Yang ada jadinya lembek-lembek gitu Oke Aku kasih lubang tengahnya dikit Vanila Ternyata ini minyak zaitun guys Dan air Airnya aku nggak semuain dulu Kenapa air yang nggak disemuain sambil lihat dulu ya Takutnya nanti dia kelembekan Nah, ternyata udah cukup kan Jadi airnya masih ada sisa Oke Aku clean up dulu sebentar Kita langsung taruh dia di loyangnya Cetakannya Udah aku clean up Sekarang Pakai cetakannya Bam Ini nanti kita bakal blind bake Blind bake itu di bake tanpa isi Namanya di blind bake Jadi dipanggang buta gitu Kita ambil di kira-kira aja Oke Sekarang pinggirnya kita trim Diulangi terus ya Sampai dia Sampai habis loyang kalian gitu Kali ini aku bikin cuma 5 aja Ini yang terakhir Nah, karena ini di blind bake Jadi dia harus dipuk dulu Dikasih lubang gitu Kalau kalian mau flat banget Karena biarpun nanti dikasih lubang Kalau nggak diteken pakai sesuatu Pasti dia bakalan agak naik dikit Tapi kalau kalian mau yang perfect banget Biasanya sih cetakannya nggak gini ya Kalau mau yang perfect banget Yang kayak Flandering gitu Bundar itu Jadi kayak mau rapih banget Lurus semuanya itu Dikasih pemberat lagi di dalamnya Biasanya sih aku pakai kaca merah Ini aku lubang-lubangin dulu Oke Oke Sekarang tinggal kita bake Ini bakal aku bake suhunya 180 Selama Nggak lama sih Paling 10-15 menit Sampai dia coklat aja Jadi Kalian set oven Set waktunya Mending 10 menit dulu Sambil dicek gitu Kalau 10 menit dirasa Udah coklatnya udah pas Berarti Udah dikeluarin Kalau misalnya kurang Tambahin lagi 5 menit Ovennya juga udah aku pre-heat ya Jadi dipanasin duluan Oke Sekarang kita bikin isiannya Sambil nunggu Kulitnya matang Aku ada Yam Atau sweet potato Yang udah direbus Atau dikukus Terserah Udah aku potong-potong juga Gula Terus Custard powder Langsung aku masukin aja Semuanya ke blender Biar Nggak ada yang menggumpal Terus susu Terus susu Kalau kalian suka lebih manis lagi Tambahin lagi ya gulanya ya Karena ini tadi gulanya Super sedikit Udah warnanya udah cakep Udah warnanya udah cakep Udah mengental Udah mengental kayak Vla gitu Masam Tuh dia udah mengental Oke ininya udah Oke ininya udah toppingnya Sekarang pas banget udah matang Aku mau ambil Kulit pie-nya dari oven Ini aku bikinnya warnanya Ini aku bikinnya warnanya goldennya Agak Maksudnya nggak yang golden banget ya Nah ini kita dinginin dulu Karena masih panas Belum sudah dikeluarin Baru ntar kalau udah kita Keluarin terus diisi Nah sekarang mau aku keluarin Di cooling rack Udah dingin Layangnya udah bisa dipegang Wanginya butter banget gitu Terus aku udah ada sendok Kecil Mau aku ambil Isiannya Kalau kalian mau pakai piping Juga boleh Piping bag Tapi aku pakai ini aja Nggak apa-apa Oke sekarang tinggal kita kasih Garnish Ini dia Pie atau tartlet ubi ungunya Udah jadi Jangan lupa dipraktekin dirumah Karena ini gampang banget Dan lucu banget bentuknya Kalau udah dipraktekin Dipoto dan di tag Ke Instagram Masak.tv Thank you banget udah nonton Webisode kita kali ini Jangan lupa nonton Webisode-webisode kita yang lain Yang penting tetap di Masak.tv Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax